Terima kasih telah menonton Halo halo guys, apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka Apa kabar juga buat kalian para penonton sekianya channel Makkepo Kali ini kembali lagi bersama Makkepo yang akan menemani kalian selama kedepannya Di sini Makkepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar Oke guys kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Dimana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan Oke guys Makkepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya diantara kita Dan juga dimanapun kalian berada Makkepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua Amin amin ya robbal alamin Oke guys tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati Momen akhir tahun dimanfaatkan para artis untuk berlibur Selain ke luar negeri tercatat beberapa artis juga menghabiskan waktu liburan di pulau Dewata Bali Ada Ayu Ting Ting, Giselle, hingga Ria Ricis terbang ke pulau yang indah ini Nah ternyata Amanda Manopo juga terbang ke Bali Ia tampaknya menghabiskan waktu liburan bersama keluarga serta para sahabat Sontak pergi berliburnya Amanda Manopo mendapatkan komentar dari para penggemarnya Mereka berharap lawan main area Saloka di sinetron ikatan cinta ini bahagia Dan juga tak lupa doa dipanjatkan buat idola mereka ini Hal ini terungkap setelah beredar video dirinya tengah berada di bandara Di momen tahun baru ini, banyak artis yang memilih menghabiskan waktu di Bali Sebelumnya, Ayu Ting Ting juga memilih pulau Dewata untuk berlibur Selain itu, Fuji dan Ria Ricis juga terbang ke Bali untuk menikmati momen pergantian tahun Kini, giliran Amanda Manopo yang terbang ke pulau Dewata untuk berlibur Akris 22 tahun ini kepergok tengah berada di bandara Tak sendiri, Amanda Manopo berangkat bersama ayah, asisten dan sahabat-sahabatnya Sementara sang kakak, Angelika Manopo tak bisa ikut lantaran tengah berada di Amerika Serikat Kedatangan Amanda Manopo di bandara ini terungkap dari video yang diunggah akun Instagram Fanbase at mandaskatik.it garis bawah new, Jumat tanggal 31 Desember 2021 Melalui kolom caption, akun Instagram itu juga mengucapkan selamat liburan untuk Amanda Manopo dan keluarganya Happy Holiday, Manda! Senengnya liburan bareng keluarga dan juga sahabat dekat, Enjoy Linda, tulis akun itu di kolom caption Dalam video itu, terlihat Amanda Manopo datang dari terminal kedatangan domestik Amanda Manopo tampil santai dan kasual dengan outfit serba hitam Dia mengenakan celana dan atasan warna hitam yang dipadukan dengan jaket yang juga berwarna hitam Selain itu, terlihat Amanda Manopo juga memakai sandal teplek warna hitam yang begitu kasual Penampilannya terlihat begitu sederhana dengan tambahan slip bag hitam yang terlihat di lengannya Dalam video itu juga terlihat jika rekan-rekan seperjalanan Amanda Manopo membawa koper masing Ayah Amanda Manopo, Ramon Gauna Lugui juga terlihat membawa koper berwarna silver Namun, Amanda Manopo terlihat begitu santai dan tidak meneteng apapun Dia tampak berjalan keluar bandara bersama rombongannya Unggahan video itu sontak menuai beragam komentar dari warganet Artikel ini telah tayang di tribun batam.id dengan judul Amanda Manopo liburan tahun baru di Bali Warganet doakan hal ini Tak sedikit yang ikut senang dan mengucapkan selamat berlibur untuk Amanda Manopo Happy Holiday Amanda, selamat menikmati liburan di Bali bersama keluarga dan sahabat Tulis akun Akeong Retno Amanda yang liburan, aku yang bahagia Happy Holiday and Happy New Year Neng Dimanapun dan kapanpun semoga kamu diberikan kesehatan Komentar akun Ed Dahlia Happy Holiday ya Amanda, lihat Amanda liburan udah bahagia Akhirnya bisa menghirup udara pantai Timpal akun Ed Hasita Having fun anak cantik, anak baik yang selbahagiain dadinya Sehat-sehat dan sukses teryeenok tulis akun Ed Anik Dari beragam komentar itu, terbukti jika Amanda Manopo begitu dicintai banyak orang Bahkan, banyak yang mendoakan agar Amanda Manopo selalu bahagia dan sehat selama berlibur di Bali Oke guys, sebelum mau pamit undur diri Sekali lagi Mak Kepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini Ataupun yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi Terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya Di channel Mak Kepo Oke guys untuk kalian semua dimanapun kalian berada Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys Oke guys mau pamit undur diri dulu ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa guys